Hai membaikot produk-produk Hai apa nggak malu Hai apa nggak malu kita teriak-teriak baik kau produk ini baik kau makanan ini ternyata yang antri tambah banyak datangnya dari Rangga di Pelaihari Kelimatan Selatan pertanyaan Habib belakangan ini ada pembaikotan terhadap produk tertentu produk-produk tertentu yang mana produk tersebut juga jadi mata pencahidian apa dagang kecil katanya Habib nah Bagaimana cara kita menjigapi hal seperti ini Hai ada beberapa sikap yang saya lihat eh baik dan ada yang beberapa yang berlebihan Seperti kejadian yang sekarang ini dimana Yahudi Israel menyerang muslimin Palestine keluarlah isu Hai bahwa hai eh satu produk yang terkenal Hai itu menjadi Hai eh pendana Hai penyokong dana tentara Yahudi Israel Allah Allah ini kabar benar atau hanya isu kita tidak bisa memastikan Hai maka kembali kepada setiap orang Hai membeli dan tidak membeli produk apapun bebas bagi kita yang jelas dikatakan haram sulit ya karena tidak terbukti dengan nyata bahwa 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 hasilnya itu untuk memusuhi memerangi muslimin Hai kalau himboan jangan beli produk non-muslim berilah produk orang muslim Hai itu silahkan Hai silahkan himboan anda untuk supaya ekonomi orang muslim ini betul-betul berjalan dengan baik Hai tapi ketika kita Hai eh demo kemudian menutup tempat itu teriak-teriak dengan membaikat produk ini maaf kalau saya ini kok agak berlebihan gitu loh suatu kemarin itu ada ketika suatu negara membuat dari kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam negara apa Yermak ya salah satu negara maka banyak dari negara Arab itu membaikot produk Yermak Hai kata habibu bakar Adni semua produk yang ada di supermarket itu itu diproduk negara itu dikeluarkan dan dibakar Hai kata habibu bakar Adni ini enggak mikir Hai loh Apakah dengan produk itu dibakar Hai negaranya rugi Hai yang rugi itu supermarketnya Hai karena ketika barang itu udah masuk ke supermarket itu berarti kan sudah dibayar udah selesai transaksi keuntungan sudah diterima Hai terus dibakar yang rugi sahabat Hai yang punya supermarket Hai kemudian apakah negara itu bodoh Hai dia produk lagi dengan produk yang sama dengan merek yang berbeda kita masuk lagi ke timur tengah Hai ini kita makanya kita ini ketika bersikap itu hendaknya bersikap yang dewasa gitu loh jangan bersikap yang membuat kita rugi sendiri dan dinilai Islam ini kok agama gini ya gitu agama kayak gini kita ingin ekonomi kita baik oke buat ekonomi Islam yang bagus Hai sekarang ini supermarket supermarket yang menjamur sampai ke desa-desa bukan punya orang Islam bukan punya orang Islam dan yang beli rata-rata 90% muslimin mana supermarket orang Islam yang membuat kita senang orang Islam senang untuk masuk ke sana kita mengecam jangan beli ke supermarket orang kafir Islam mana yang cakep yang bagus karena barangnya itu jelek maka eh jangan ke rumah sakit orang Islam non-muslim jangan ke rumah sakit non-muslim rumah sakit Islam yang bagus mana yang melayani mana kadang-kadang lebih bagus pelayanannya rumah sakit non-muslim itu yang kita kita sesali kita ini pandai tidak pandai berteriak tidak pandai berbuat mereka memerangi kita dengan ekonomi bangun ekonomi saingi mereka mereka memalangi kita dengan rumah sakit obat-obatan bangun rumah sakit saingi mereka mereka memerangi kita dengan pendidikan bangun pendidikan mereka kita berbuat gitu loh kita memberikan tawaran kepada umat bagaimana media Islam harus cakep harus menarik kita jangan pandai teriak kita hanya pandai berbuat kembali lagi kepada membaikot produk-produk apakah didengar oleh umat udah sering kayak gini ya tetap aja antri mereka apa enggak malu apa enggak malu kita teriak-teriak baik kau produk ini baik kau makanan ini ternyata yang antri tambah banyak eh ternyata akhirnya membuat kita malu sendiri ayolah berpikir yang jernih berpikir yang baik ya eh ambil langkah-langkah yang bagus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah saya Hasan Ismail Al-Mahbar Adem Pondok Pesantin Nurul Iman kami informasikan kepada semua donator Masjid Awabin pada hari Jumat ini tanggal 9 Juni Alhamdulillah kita melaporkan perkembangan Masjid Awabin lantai sudah kita lewati dan sudah selesai tinggal finishing dan ini lantai yang kedua juga udah selesai pengedekan dan insyaallah minta lagi proses finishing dan ini kita naik lantai tiga atau lantai dua masjid Alhamdulillah udah proses setelah itu kita mulai finishing mulai dari lantai dasar aula masjid yang pertama dan lantai masjid yang kedua terima kasih banyak semua donator semua simpatitan baik yang mengikuti bulanan setiap bulan 100 ribu ataupun yang memberikan hatanya mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sebagai sodakoh sodakoh jariah kalau kemarin anda yang ikut ini waktunya anda menjadikan sodakoh jariah ini untuk orang tua anda untuk anak anda untuk orang-orang yang anda cintai untuk istri anda sehingga semuanya kaya dengan pahala dan taat di hari kiamat karena masjid ini akan ditempati semua kegiatan ibadah belajar mengajar di masjid dakwah ilallah di masjid salat jamaah di masjid aurat di masjid pengajian di masjid Masya Allah begitu besar fungsi masjid dan awlah al-awwabin yang diberi nama guru mulia kita dengan awwabin mudah-mudahan dapat selesai dan bermanfaat sampai hari kiamat terima kasih barakah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih